Hai semuanya, balik lagi sama aku Sunny Untuk video kali ini aku mau sharing traveling hack lagi Karena ini adalah tentang segala macam perlengkapan toiletries dan makeup Biasanya kan ya kalau mau traveling itu yang paling bikin pusing adalah packing segala macam perkakasnya mandi sama segala macam makeup, kayaknya banyak banget dan kadang bikin makan tempat banget Nah hari ini aku mau sharing gimana aku packing si toiletries itu Jadi kita mulai dulu dari makeup nih ya Jadi this is my makeup bag, super kecil Ini makeup bagnya juga gratisan dari Guardian waktu itu Jadi isi makeup bag aku ada apa aja, langsung aja ya Pertama aku bawa air softline, walaupun aku udah jarang banget pake softline Tapi aku bawa air softline karena rencananya untuk beberapa occasion aku akan pakai softline Jadi bawa air softline tentunya bawa softlannya Nah selanjutnya aku juga bawa jepit Aku bawa jepit yang lagi kekinian itu loh Jepit-jepit Thailand ini, aku bawa yang 3 model Nah setelah itu aku juga bawa skincare aku Jadi kebetulan memang skincare aku lagi nggak gitu repot, lagi nggak gitu banyak macam Aku cuma bawa benton ini Ya ini nail B content benton itu, high content essence Terus aku bawa ini, my do it yourself face oil Jadi ini adalah face oil yang aku bikin sendiri dari face sticksnya yang living sama oil-oilnya yang living Selanjutnya, terakhir aku bawa di bagian skincare, aku bawa ini Ini adalah CosRx-nya Aloe Soothing Sun Cream Sun Cream yang SPF 50 plus PA++ Aku cocok banget pake ini Nggak bikin muka greasy, terus juga nggak bikin muka aku breakout Karena muka aku lumayan sensitif Aku coba yang kekinian tuh yang kemarin sempet booming banget Dan nggak cocok deh aku, jadinya greasy banget Jadi aku nggak pake, akhirnya aku pake si CosRx itu Itu dia skincare aku, cuma bawa segitu Sama biasanya aku bawa face spray Face spray-nya juga aku bikin sendiri Dari air mineral Yang udah mateng, jadi air mineral dimasak Kan mateng sama campuran oil-oil yang living Itu face spray aku Nah, selanjutnya kita beralih ke makeup Makeup pun juga aku sekarang udah nggak seperti dulu Kalo dulu kan kayaknya Kalo misalnya mau jalan-jalan tuh ya, uh ribet banget tuh Bawa makeup-nya, bawa foundation, bawa contour Kontur dalam, kontur luar, apa segala macem Nah, aku sudah menjadi sunny yang baru Jadi aku nggak bawa begituan lagi banyak-banyak Jadi aku cuma bawa concealer aja Ini concealer-nya Body Shop Ini aku pake shade 02 Ini enak karena ini stick Dan walaupun dia nggak yang Habering banget ya, maksudnya Bukan yang nge-conceal banget-banget Tapi aku enak Aku suka karena ini enak di aku Dan karena aku pake face oil Jadi muka aku kan memang cenderung akan oily Begitu pake si face oil itu Kan bukan yang tipe langsung nyerep ya Dan pake ini tuh di-blend jadinya enak banget Nah, untuk ngebantu blend Aku pake ini aja sih Sponge-nya Miniso Aku beli yang sekali satu kantong Langsung banyak banget itu Nah Itu aku nggak pake foundation Jadi aku biasanya abis pake skincare Face oil Diamkan beberapa saat Langsung aku pake concealer Di beberapa bagian Yang bekas jerawat gitu Kalau udah biasanya aku setting Pake bedak Aku bawanya ini Chanel yang Chanel yang Poudre Universe Libre itu Yang translucent Clear Jadi ini sebenernya nggak ada warnanya Tapi dia ngebantu nge-set Si face oilnya tadi itu Biar nggak terlalu greasy Terus aku juga pake blush on-nya Chanel Ini aku suka banget warnanya Rose initial Jadi ini warnanya Itu soft banget Nggak yang Jebreng oran merah gitu Aku suka banget Terus aku bawa highlighter Terus aku bawa highlighter 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 stick Glow stick Ini juga aku suka banget Karena si highlighter Glow stick ini tuh Bener-bener yang bikin muka natural banget Ininya Glowing-nya Glowing-nya tuh kayak glowing sehat gitu loh Aku suka banget Nah terus aku bawa dua lipstick Aku bawa satu lipstick yang warnanya Merah maroon Satu lagi yang warnanya nude Terus bawa pensil alis pastinya Bawa eyeliner Dua kuas Satu kuas bedak sama satu kuas blush Sama bawa perfume Perfume yang traveling size ini Aku pake si CK yang CK2 Ini enak wanginya Dan ini tuh universal Jadi bisa cowok bisa cewek Udah itu aja yang makeup aku Dan itu semua muat di satu tas mungil ini Gitu Nah sekarang kita lanjut ke yang toiletriesnya ya Untuk toiletries aku bawa tas segede gini Dan ini sebenernya udah lumayan komplit banget sih Oke dan ada tips juga Kalau misalnya kalian nggak mau repot bawa toiletries Kalian bisa Misalnya kayak aku aku kan pergi seminggu Lumayan lama Dan itu pasti akan butuh banyak toiletries ya Apalagi aku kan sekeluarga berempat Nah itu sebenernya kalian bisa banget Buat beli toiletriesnya di tempat tujuan Kalau kayak aku kan masih domestik ya Jadi brandnya kan otomatis masih kurang lebih sama lah Tapi kalau misalnya kalian ke luar negeri Atau misalnya kalian Schedulnya padat Nggak mungkin lah gue groceries dulu kayak gitu Itu bisa banget pake ide aku gini Jadi untuk sabun mandi Karena aku berempat Aku bawa pouch Ini udah aman Ini udah nggak mungkin tumpah Tapi kalau misalnya kita pake pouchnya doang Itu kan akan Susah ya Susah Susah pak mandinya Apalagi kan anak-anak Mereka bisa tumpah-tumpah Pas segala macem Nah aku bawa botol kosong Ini tuh adalah botol bekasnya body shop Apa sabun cuci mukanya body shop aku Itu aku simpenin semua Dan nanti begitu sampe tinggal dituang gitu Biasanya sih satu pouch gini seminggu abis Jadi aku nggak mikirin Lebihnya nak mau diapain Gitu Terus aku bawa shampoo Ini juga Karena anak-anak aku sudah besar Jadi kita memang udah nggak yang beda-beda lagi Semua bapaknya mamanya anaknya semua pake shampoo nya sama Terus aku juga bawa conditioner Wajib banget untuk bawa conditioner Karena kalau misalnya nggak bawa conditioner itu Nanti rambutnya kusut Ya apalagi kita akan berenang Main di pantai segala macem Jadi wajib banget bawa conditioner Terus bawa pasta gigi Dan kebetulan anak-anak aku pun udah nggak masalah Pake pasta gigi dewasa Jadi biasanya kita bawa satu aja sih Terus bawa sunscreen Ini yang light Light Jadi ini buat yang 30 SPF Ini buat yang 50 SPF Jadi aku bawa dua sunscreen Just in case Kita nggak tau matahari di Bali kayak gimana sekarang Karena lagi musim kemarau Setau aku tuh kalo lagi musim kemarau Kita kan kalo daerah timur itu Biasanya ngikutin cuacanya Australia Dan Australia kan lagi winter Dan kata ipar aku pun yang di Bali Katanya Bali lagi agak dingin Dan mataharinya nggak senyentrong biasanya gitu Jadi aku prepare bawa yang lightweight aja sih Terus tentunya bawa mouthwash Bawa sikat gigi buat berempat Jadi aku tuh memang sikat gigi traveling sama sikat gigi di rumah tuh memang beda Jadi sikat gigi yang buat traveling itu memang biasanya udah ready langsung dibawa dan setiap traveling aku akan bawa itu Kenapa? Karena kalo misalnya disamain sikat gigi di rumah sama sikat gigi traveling Itu biasanya ketinggalan Karena kan pagi pasti kita sikat gigi dulu Atau kalo misalnya kita Mau traveling baru beli Bonos sih ya bu iya Jadi aku siapin gitu Terus aku bawa sisir White brush Karena memang rambut aku dan anak-anakku itu lumayan tebel Sama yang besar itu tebel Jadi butuh banget white brush biar nggak kusut Sama bawa rollan rambut Terus aku juga bawa catokan sih catokan mini Tapi biasanya Si catokan itu akan aku packing ke perkakas yang berkabel-kabel Jadi memang aku kalo packing itu biasanya aku bedain Tas makeup, tas yang kabel-kabelan charger, earphone, apa segala macem Terus ada tas Pusus makeup, tas toiletries Jadi memang aku tas-tasin biar nggak bingung nyarinya dan biar ngeruwet di dalam koper atau di dalam tas Gitu aja sih So that's all about my toiletries and my makeup Jadi ini lebih praktis Dan menurut aku untuk kita sekeluarga berempat ini lumayan kompak sih Kalo misalnya single fighter itu pasti lebih sedikit lagi bawaannya So I hope you all enjoy it And jangan lupa aku pasti akan share-share tentang traveling hacks lagi Apalagi kalo kalian berkeluarga seperti aku Memiliki anak dan suami yang mesti ikutan di packing Perlengkapannya bareng-bareng biar compact, biar nggak overpack dan gimana segala macem Aku punya tips and tricknya Tapi jangan lupa buat di klik subscribe dulu So, see you on my next video Bye-bye Assalamualaikum луш formul beautiful love